Yang nanya siapa nih? Hah? Hijabers community atau? Ini yang nanya bukan komunitas-komunitas Tinky-winky gitu, bukan. Yang nanya Aisyah, istrinya Rasulullah. Aku baca apa? Apa kata Rasulullah? Minta ampun. Sekelas Aisyah disuruh minta ampun. Tiga tanda seseorang semakin dicintai Allah. Yang pertama adalah Allah beri pemahaman agama yang benar. Yang kedua, dunia di tangan saja. Jadi kalau dia pegang duit, hanya punya satu makna di dalam dirinya. Uang adalah alat untuk beribadah. Jabatan dia yang hari ini dibangga-banggakan orang, Jabatan itu bagi dia adalah amanah yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dia harus gunakan jabatan itu untuk membesarkan agama Allah. Begitu dunia hanya di tangan, Dia tidak akan pernah sombong karena kecerdasannya, Karena dia tahu di atas orang berilmu ada yang jauh lebih berilmu. Simbol-simbol dunia, rumah, bisnis. Apalagi, perniagaan yang delapan Tuhan palsu itu semuanya di tangannya saja. Tak masuk di hatinya karena di hatinya cuma ada Allah dan Rasulnya. Di rekeningnya banyak mungkin duit bertumpuk-tumpuk. Saldo rekening luar biasa. Dan dia tahu saldo itu bukan dipakai untuk dirinya, Tapi untuk membahagiakan orang lain. Untuk berzakat, berinfak, berwakaf. Orang ini menjadi pribadi yang dermawan. Orang ini menjadi pribadi yang tawadu, redah hati. Inilah yang membuat seseorang semakin dicintai Allah. Dia tahu istrinya itu titipan, Maka dia sayang dan dia jaga istrinya baik-baik. Kasih rezeki yang halal. Dia pergauli istrinya dengan ma'ruf. Walaupun istrinya mungkin ngomelak kerjanya. Tidak disumpal pakai piring gitu, tidak. Didiamkan, dia dengarkan. Iya sayang, aku paham kamu letih. Mau jalan-jalan ke Indomaret yuk. Kan Indonesia lagi panas. Indomaret ya dingin. Jadi apa yang kedua? Tanda-tanda seseorang semakin dicintai Allah? Dunia di tangan saja. Kalau istilah tasawufnya itu zuhud. Waro. Jadi kezuhudan dan kewaroan itu menjadi attitude dia setiap hari. Dia tidak pernah merasa memiliki. Hanya merasa dititipi. Itu asik kan? Ilmu titipan. Terus Allah kasih takdir pagi ini Antum bisa bangun malam. Qiyamul Lail. Sholat tahajud. Habis itu bisa sholat sunnah dua rokaat. Ya kan? Habis itu bisa sholat subuh berjamaah. Mengisi lagi waktu habis subuh Antum mendengarkan kajian. Mendengarkan Quran. Di masjid. Sholat subuh. Quran. MSQ. Allah mudah-mudahan hindarkan kita dari kemunafikan. Bisa kebayang hari ini orang-orang yang tidak diizinkan Allah bangun subuh. Memang yang dibicarakan umat, 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 umat sampai malam. Terus subuh dia kesiangan. Bisa dipercaya orang begitu? Kalau saya tidak percaya. Kau bicarakan umat tapi kau lupa dirimu sendiri. Orang ini tidak bisa dipercaya. Betul tak? Maka saya bilang. Ayo subuh, subuh, subuh. Ayo. Pengurus-pengurus. Pusat. Ada rasa sedih dalam diri Antum ketika tidak bisa sholat. Sunnah fajar. Itu nikmat luar biasa dari Allah. Ada orang subuh kesiangan saja santai dia. Antum boleh. Mungkin bicarakan umat, diskusi, keumatan, dan lain-lain. Sampai habis isyak. Tapi lihat. Ingat. Saya, kalau saya, saya harus komitmen. Oke, aku ngelewati waktu yang sudah harusnya aku tidur istirahat. Tapi subuh tak boleh aku korbankan. Dan tidak ada kompromistis. Tidak ada kompromis. Atau tidak ada diskusi kepada si Lukmanul Hakim yang satu ini untuk memaklumi, kok kan tadi malam tidak kemalaman. Jadi pagi ini bolehlah kesiangan. Itu bagi saya setan. Maka kalau ada aktivis dakwah yang kayak gitu-gitu, Antum tak usah percaya. Dengarkan omongannya, tapi kalikan nol. Dia sedang membohongi diri sendiri. Diri sendiri ya dibohonginya apa? Gita-gita ini. Kok saya tak percaya. Saya nengok orang itu gampang ya. Mana subuh? Tak datang subuh? Udah kalikan nol kok saya. Mas ya, sampai sekarang saya habis sholat subuh itu monitor terus ngecek tuh, Antum tuh. Oke. Apa tanda seseorang semakin dicintai Allah yang pertama? Allah berikan pemahaman agama yang benar. Jadi bukan yang mudah. Allah kasih yang benar. Ribak itu haram. Itulah yang benar. Dan dia meninggalkannya. Nah itu berarti Allah sayang sama dia. Allah kasih tau inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran di waktu fajar itu disaksikan Allah dan para malaikatnya. Maka orang ini ditakdirkan Allah bisa bangun lebih awal sebelum azan berkumandang. Setengah empat udah bangun. Udah mandi. Udah pake jas. Udah rapi. Udah full dress. Udah wangi. Udah menghadap Allah dalam keadaan bersih. Udah suka benar Allah tuh. Sayang Allah sama orang-orang begitu. Tapi yang belum ingat SSB apa? Saya sedang berusaha. Apa salah satu yang harus diusahakan? Rilis maafkan. Antumah harus berusaha memaafkan. Itu wajib hukumnya. Perintah Allah. Saya maafkan si Fulan ya Allah. Saya maafkan dia ya Allah. Nanti kita bahas di surat Yusuf. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Salah satu tanda seseorang itu semakin dicintai Allah. Nah ini saya pake istilah saya sendiri ya. Istilah yang dipake beliau tuh pepanjang gitu. Nah. MTB. Muhasabah tanpa bantah. Rupanya. Semakin tajam mata kita melihat aib dan kekurangan diri kita. Itu tandanya Allah semakin sayang sama kita. Tapi semakin tajam mata kita. Semakin tajam mata kita melihat aib orang lain. Semakin rusak dan semakin jauh Allah dari kita. Na'udhu billahi minzalib. Muhasabah tanpa bantah. Bukan tanpa batas. Jadi enggak ada. Aku salah. Tapi teman aku salah enggak. Nah gitu tuh enggak. Enggak bisa gitu tuh. Yaudahlah pokoknya. Supaya enak tuh pake doa gitu. Doanya Nabi Adam 723. Atau doanya Nabi Nuh. Eh doanya Nabi Yunus. Sorry sorry. Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. 723. 723. Jadi apa tanda seseorang semakin dicintai Allah? Satu. Diberikan pemahaman agama yang benar. Muncul semangat. Oh aku mau belajar bahasa Arab. Oh aku mau belajar agama ini. Aku mau dekat-dekat dengan majlis ilmu. Aku mau mendekat kepada orang ulama yang soleh. Aku mau mendekat kepada orang-orang yang Allah takdirkan dekat hidupnya dengan kebaikan. Aku pengen dekat-dekat sama itu dan aku pengen meniru kebaikan-kebaikannya. Pengen melanjutkan apa yang ilmu yang sudah aku dapat. Oh itu berarti dia dicintai Allah. Dua. Apa tanda seseorang tuh semakin dicintai Allah? Dunia di tangan? Saja. Mobil di garasi. Sepatu di kaki. Subuh menjadi semangat dia. Menjadi harga dirinya. Dunia di tangan. Dapat pun dia duit banyak. Duit banyak itu dipakainya bukan untuk? Menyenangkan diri sendiri. Tapi dia akan berpikir. Oh. Oke. Ini bisa aku pakai untuk menyenangkan hati orang lain. Ini duit kalau aku simpan di rekening. Hanya jadi hisap saja nanti di hari kiamat. Kalau aku geser nih. Kubagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Kepada orang-orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah. Ini pasti jadi lebih bermanfaat. Dah geser. Dan yang ketiga ini menarik abang kakak. Nabi Yunus itu kan dakwahnya udah keren gitu loh. Tapi begitu dia baper. Ninggalkan umat. Langsung dibantai sama Allah kan. Ditegur Allah keras. Nah tapi Nabi Yunus. Tahu betul. Eh aku salah nih ninggalkan dakwah. Dah langsung dia. La ilaha illa anta. Tauhid. Subhanaka. Tasbih. Ini kuntu mina zalimin. Istighfar. Three in one. Tauhid. La ilaha illa Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka tasbih. Ini kuntu mina zalimin. Istighfar. Selamat Nabi Yunus. Ajib. Antum kalau bisa bangun tidur. Ucapkan itu. Minimal sekali ya. Uuuuh istimewa. Istimewa benar. Hari itu Antum ditakdirkan Allah. Selamat satu hari. Nah ini saya ijazahkan sama Antum ya. Saya juga lagi praktek. Lagi belajar. Jadi bangun tidur tuh. Selain Alhamdulillah. Lati ahyana ba'dama amatana. Saya lafazkan dengan jahar. Tidak dengan sir. Dengan jahar. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu mina zalimin. Minimal satu kali. Lalu saya baca juga. Rabbana zalamna anfussana wa illam tarfirlana. Watarhamnalanakunana minal khasirin. Saya tutup dengan. Bismillah. Tawakalna. Alallahi. Kenapa anak tawakalna? Karena ada istri di samping saya. Ada anak saya. Ada anak saya di Mesir. Ada mamak saya. Ada ini. Tawakalna. Saya luaskan doanya. Supaya kena kecipratan untuk istri saya. Anak saya. Keluarga saya. Dan seterusnya. Lalu sebagai kepala keluarga. Bangun tidur tuh. Jangan megang HP lho. Nah. Muhasabah tanpa bantah. MTB ini. Adalah sebuah kesadaran level tertinggi dari seorang hamba. Karena ini kesadaran para nabi. Kenapa nabi Muhammad istighfar 70 kali. Ada yang mengatakan 100 kali. MTB kan. Nabi Muhammad tuh dijamin loh surganya. Ngapa masih istighfar. Lah kita surga belum dijamin kok. Nggak mau istighfar. Gitu loh. Paham nggak kira-kira. Nyambok. Analoginya bisa diterima nggak kira-kira. Jadi kenapa Allah. Urutannya tuh. Muhasabah tanpa bantah. Ini diletakkan nomor tiga. Karena ini puncaknya. Jadi seolah-olah saya pengen sampaikan sama Antum. Satu-satunya currency atau mata uang. Yang diterima di langitnya Allah. Itu cuma satu. Yaitu istighfar. Aisyah nanya. Ya Rasulullah. Kalau seandainya aku ketemu Lelatul Qadar. Aku baca doa apa. Yang nanya siapa nih. Hah. Hijabers community atau. Ini yang nanya bukan komunitas-komunitas. Tingki-winki gitu. Bukan. Yang nanya Aisyah. Istrinya Rasulullah. Aku baca apa. Apa kata Rasulullah. Minta ampun. Sekelas Aisyah disuruh minta ampun.